Seorang bayi perempuan berusia 11 hari di Kota Medan, Sumatera Utara diduga menjadi korban malpraktik di rumah sakit di Kota Medan. Kaki sang bayi mengalami luka bakar setelah melakukan screening hipotiroid. Seorang ayah histeris setelah mengetahui kaki sang bayi diperban karena mengalami luka bakar setelah bayi itu lahir. Sementara ibu dari bayi tersebut masih dalam keadaan pasca melahirkan, tak kuasa menahan tangis usai melihat kaki buah hatinya terluka. Pihak keluarga menyatakan dugaan malpraktik berawal setelah tenaga medis dari Rumah Sakit Umum Mitra Medica Medan yang menawarkan uji tes screening hipotiroid melalui pengambilan sampel darah yang bertujuan untuk mengetahui gangguan tumbuh kembang anak atau stunting. Namun sehari usai menjalani screening, telah pak kaki bayi mengalami luka bakar. Sementara itu ayah dari bayi menyatakan sebelum dilakukan tes, pihak Rumah Sakit memang meminta persetujuan darinya. Namun tidak memberi tahu metode memberikan air hangat kepada sang bayi. Dan ia pun tak menyangka kaki anaknya sampai melepuh. Kemarin kan bapak ada tanda tangan terkait surat persetujuan, screening hipotiroid. Sebentar dulu, memang saya setuju, saya tanda tangani. Tapi sesuai dengan SOP yang kalian katakan, itu dicucuk jarum, diambil sampel darah, sudah hanya itu. Dan kalian bilang risikonya tidak ada. Ini kenapa seperti ini? Kamu jangan coba-coba untuk menjebak saya dalam hal surat persetujuan itu. Saya bilang, mereka terdiam kembali. Dan saya bilang, kalian jelaskan ini kenapa bisa seperti ini? Terus yang baju batik menjelaskan lagi, jadi begini Pak, ketika cek hipotiroid ini kan Pak, screening ini, kakinya anak bapak, telapak kakinya itu kan kita hangatkan. Usai insiden ini, pihak keluarga telah melaporkan kasus tersebut dan telah menyerahkan rekam medis ke Mapolda, Sumatera Utara. Panji Satrio, Medan, Sumatera Utara.